Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, belusukan ke pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Zulkifli memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasaran cukup melimpah. Selain memastikan pasokan, Pemendak menyampaikan bahwa para pembeli saat ini sudah tidak dibatasi lagi pembeliannya. Sebelumnya, para pembeli dibatasi hanya 2 liter per orang saat transaksi. Namun saat ini, mereka diperbolehkan membeli minyak goreng curah sebanyak 10 liter per orang. Selain itu, harga minyak goreng curah sendiri di pasar Kosambi telah mengalami penurunan. Para pedagang menjual minyak goreng per liternya antara 14.000 rupiah hingga 15.000 rupiah. Minyak goreng boleh mengemas minyak curah itu menjadi kemasan sederhana. Nah, sehingga nanti masyarakat, ibu-ibu, kalau dia belajar ke supermarket, ada minyak goreng yang harganya 14.000 rupiah. Karena sudah, ya dengan merek minyak ita yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdana.